Anda pasti bersama kami di data Kepri Malam, saudara sebuah tempat hiburan malam di kota Tanju Pinang, klasik KTV dan POP, mengalami kebakaran pada selasa pagi. Kebakaran diduka akibat konsulating listrik yang berasal dari salah satu ruangan karaoke di tempat tersebut. Pantauan di lokasi dua unit mobil pemadam kebakaran diturunkan damkar Tanju Pinang untuk memadamkan api. di klub malam klasik KTV dan POP yang terletak di Komplek Bintan Mall Jalan Pos Tanju Pinang pada selasa pagi. Salah seorang saksi yang juga pekerja bangunan di lokasi itu, Mulyadi mengatakan, kebakaran pada tempat hiburan itu terjadi sekitar pukul 8.30 pagi. Saat kejadian, dirinya mengaku sempat mencoba untuk memadamkan api dengan menggunakan air galon dan apar. Namun usaha itu gagal karena api yang sudah membesar. Di bawahnya, kami tidak ada kerja sebab kebakaran itu. Jadi, pas saya mau ke lantai 6, ke air, jauhan nantai 4, saya bunyi itu, saya pikir pipa pecah. Rupanya, tapi sudah memakai pelakon. Berarti di bagian pelakon ya bang? Ya, bagian pelakon. Di lantai berapa itu bang? Lantai 5. Lantai 5. Oh, itu lagi apa yang mau buat ruangan ya? Di bawahnya. Di bawahnya. Pokoknya kami tidak ada kerja sebab kebakaran itu. Dia memang tak tahu api dulu. Dia di dalam ruangan karaoke-nya atau di luar bang? Dalam ruangan. Di dalam PIP-04. Oh, di kamar. Di dalam kamar. Berarti apinya datang dari pelakon itu bang. Habis itu, setelah bang tahu itu gimana? Ya, kami simpulkan sama bos sekalian, 7 orang di karyokat, dan setiap bangunan semua. Saya tahu. Oh, di dalam kamar. Oh, di dalam kamar. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanju Pinang, Agustia Warman mengatakan, laporan masuk sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Ia juga mengatakan, pemilik gedung beserta pekerja sudah melakukan tahap awal dengan memadamkan api dengan apar. Namun, api tidak terkendali dan langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran. Kebakaran berasal dari ruang karaoke VIP 604 di klub malam itu. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat kosleting listrik dari kulkas kecil yang berada di ruangan karaoke tersebut. Nah, perompak itu yang terbakar dan kondisinya sekarang seluruh properti yang didalamnya habis. Sedangkan kamar-kamar yang lain, ya ketibaan asapnya termasuk ruang yang sedang juga direnovasi, ruang pol, segala macam itu, pelakonnya sudah terkena. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti nilai kerugian yang dialami tempat hiburan malam tersebut. Karena masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian.